Ini cerita penting banget untuk para orang tua, khususnya para ibu yang punya anak kecil, anak remaja, apalagi anak-anak di bawah umur ya, anak perempuan yang masih masa mencari diri diri ya. Ini cerita yang saya bagikan, semua cerita nyata ya. Tentunya hal-hal yang saya ceritakan ini tidak pernah membuka identitas pasien karena itu sepatih rahasia. Hanya kalau tidak ada contoh nyata yang konkret ya, kita semua gak akan pernah nyadari bahwa hal ini sedang menjadi ancaman bagi negara kita. Dan ini bisa membunuh karakter bangsa ketika anak-anak perempuan dihancurkan mentalnya, fisiknya, dan bahkan keperawanannya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi saya diberikan surat visum oleh kepolisian untuk melakukan pemeriksaan visum pada seorang anak perempuan berusia 11 tahun yang datang di bawah ibunya. Dan ibunya bercerita bahwa anak perempuan 11 tahun ini dibawa laki-laki pergi dari rumah selama 4 hari. Ibunya cari gak ketemu dan setelah ibunya menemukan, ibunya mulai merasa khawatir dan merasa ingin mengetahui lebih dalam. Karena mungkin berpikir bahwa jangan-jangan laki-laki diperkosa. Karena pergi 4 hari dibawa oleh tanggung jawab gak pulang-pulang. Akhirnya lapor polisi dan polisi memberikan kita surat visum untuk dilakukan visum. Setelah kita lakukan tindakan visum yang sesuai dengan prosedur pada seorang nona, pemeriksaan dalam dengan lewat dubur ya. Ilahi-ilahi Wadudu Jiun sangat menyakitkan, sangat menghancurkan hari saya. Dan bahkan jangankan ibunya, saya aja udah nangis ya. Karena ternyata selaput darahnya sudah robek, sudah tidak virgin tentunya. Sudah ada robekan lama di dalam, robekan baru di dinin vagina. Yang menunjukkan kalau anak perempuan ini sudah berkali-kali diperlakukan tindakan asusila seperti ini ya. Dan tentu, ini bukan pertama kalinya saya melakukan visum pada anak di bawah umur. Sudah sering dan saya juga sering dipanggil ke persidangan untuk menjadi saksi ahli ya. Jadi, poinnya adalah para orang tua harus lebih hati-hati dalam menjaga anaknya, khususnya anak perempuan ya. Anak laki-laki juga perlu dijaga banget, tapi anak perempuan yang masih kecil, yang masih remaja, perlu lebih khusus konsennya ya. Dan saya jadi ingat sebenarnya, prinsip yang diberikan sama mama saya sejak saya kecil, yang sekarang ini saya sering baca-baca juga di media dan semuanya itu udah pernah diajarin sama mama saya waktu kecil. Ilmu atau prinsip tangkis. T-A-N-G-K-I-S. T-Nya itu adalah tubuhmu hanyalah milikmu. Orang lain nggak boleh memiliki tubuhmu. A-Nya adalah rahasia di balik baju. Jadi, di balik bajumu, di balik sanamu itu adalah rahasia organ-organ vital yang tidak ada yang boleh siapapun melihat apalagi menyentuhnya. Hanya ibumu yang boleh lihat. Ayah aja udah nggak boleh melihat tubuhnya anak perempuan kalau anak perempuan sudah balik kan. Jadi, hanya ibu yang boleh melihat isi tubuhmu. Yang lain tuh nggak boleh ya. N, nggak boleh yang nggak boleh. Jadi, kalau sudah sifatnya tidak boleh, artinya tidak boleh ada yang menyentuhnya. G-nya, gelagat bahaya waspada. Jadi, anak harus diajarin sebetulnya. Untuk mengetahui apa aja gelagat bahaya. Misalnya, ada seorang laki-laki yang mengikutinya. Atau ada laki-laki yang mengajak ke tempat sepi. Atau ada laki-laki yang memberikannya makanan secara gratis. Yang memberikannya hadiah secara gratis. Jangan mau. Itu tuh gelagat bahaya ya. Karena kalau dipaksa lawan. Kalau misalkan tidak bisa melawan setidaknya lari. Makanya anak perlu banget diajarin belah diri dari kecil. Itu pun yang nggak jadi sama orang tua saya sejak saya kecil. Ekstra kulikuler, kegiatan belah diri itu dianggap penting. Karena untuk menjaga diri di saat-saat emergensi. Paling nggak anak ini punya kekuatan untuk lari. Dan mempertahankan kehormatannya ya. Inyak, ingat. Nggak semua rahasi itu baik. Jadi, kalau dibilang jangan ngomong sama siapa-siapa. Harus dirahasiakan. Diancam. Jangan percaya. Lapor orang tua. Lapor orang terdekat yang bisa dipercaya. Dan S-nya tentunya selalu cerita ke orang tua ya. Jadi, apapun yang terjadi meskipun orang tua marah, orang tua ngomel. Itu hanya sesaat. Tapi satu-satunya bisa menjadi pembela kita. Pejuang kita. Dan mau rela menyerahkan dirinya. Dan akan memperjuangkan kita sampai mati. Hanya orang tua kita. Khususnya ibu kita. Yang sudah berjuang, sudah hamil. Sampai melahirkan kita pun rela memberikan nyawanya. Jadi, jangan pernah berpikir untuk cerita ke siapapun. Kecuali orang yang pertama kali diajak cerita adalah ibu kita. Oke? Dr. Amir SPUG. Papak Pukup Barat. Dadah. Love you all. Terima kasih.